Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Lanjut ke pembahasan Di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan Step bagaimana cara membeli pulsa atau token untuk listrik PNN Namun menggunakan PCA Mobile Jadi sebelumnya saya sudah memperhatikan step ini Menggunakan Live In by Mandiri Atau menggunakan dengan Mandiri Online Dan di hari ini khusus buat teman-teman pengguna dari PCA Mobile Saya akan memberikan step kembali Cara membeli PLN atau token pulsa listrik Menggunakan PCA Mobile Jadi stepnya seperti ini Silahkan teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu Untuk dikit dari nomor token listrik kalian Oke disini saya mengambil screenshot dari riwayat di Mandiri Online saya Kemudian kita masuk ke PCA Mobile seperti biasa Ya seperti ini teman-teman kita masuk terlebih dahulu Dan login seperti biasa Masukkan Alpanumnya Kemudian klik login Dan kita akan dialihkan ke halaman seperti ini Oke kita melihat beberapa menu yang tersedia ya Tidak perlu bingung juga Selanjutnya silahkan teman-teman bisa pilih langsung ke bagian keranjang ya Pada MEcomer atau Mcomer di pojok kanan atas seperti ini Klik saja masuk Ya ada beberapa menu juga seperti voucher isi ulang Kemudian PLN Prabayar PLN Manual Advice Kemudian lainnya dan Inbox Untuk pengguna dari PLN token atau isi ulang token listrik Kalian pilih ke PLN Prabayar ya Bukan PLN di manual Kita pilih ke PLN Prabayar Nah selanjutnya nomor meter atau ID PLNnya Teman-teman input saja seperti ini Ya tekan kemudian Disini saya belum meng-inputnya ya Kita akan input 5.225 Disesuaikan ya Milik nomor meter kalian sendiri 5.225 Kemudian 415 415 Selanjutnya 09214 09214 Tinggal dilanjutkan saja checklist di pojok kiri bawah Disini checklist Selanjutnya klik OK Ya kita klik OK seperti ini Dan selanjutnya kita klik send di pojok kanan atas Oke disini sudah muncul teman-teman ya Untuk Mkomer PLN Prabayar Dengan nomor meternya Atas nama Untuk namanya Nomor dari listrik Prabayar kalian ya Pengguna dari listriknya Nomor yang sudah terdaftar di PLN Menggunakan atas nama siapa Dan ini benar Sebenarnya ini namanya Iwan Afis Salam ya Pengguna dari alamat Atas dari kakak saya Dan di bawah ini ada tarif atau dayanya Adalah R1 Per kosong 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 Satu 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 Belum termasuk biaya ATM Jadi untuk biaya ATM ini adalah 2.500 Silahkan tonton bisa klik saja nominalnya di bawah Kalian ingin mengisi berapa ya Oke dari 20.000 50.000 100.000 200 500 1.000.000 5.000.000 Hingga 10.000.000 Disini saya akan mencontohkan Menggunakan atau mengisi dengan nominal 50.000 saja Selanjutnya klik ok Nah disini Mkomer PLN meternya sudah terparekan Dengan ditambahkan plus biaya adminnya 2.500 Selanjutnya klik ok kembali Dan masukkan pin mpca nya ya Klik ok Ya mkomer disini sudah tertulis ya Untuk alamatnya Dengan atas nama Iwanafi Salam Untuk nomornya Kemudian strom atau token Nah untuk pengisian Kalian bisa ketikan saja disini Untuk kode yang tersedia strom atau token ya Jadi yang perlu kalian input adalah Nomor 6062 Kemudian 2482 0099 0599 Ya Tonton bisa melihat disini 8502 Jadi Ini kurang lebihnya 20 nomor temen ya Karena 4 dikali 5 ini 20 nomor Atau 20 dikit Yang perlu kalian input ke Nomor meternya Atau nomor meter PLN listrik Di depan rumah kalian Atau Jika memang terletak Di dalam rumah ya Tonton input saja Seperti biasa Dan mungkin kurang lebihnya Hanya seberjajun Untuk video kali ini Jika memang Tonton masih ada pertanyaan Atau beberapa hal Yang mungkin masih Kebingungan Silahkan bisa tanyakan aja Di bawah kolom komentar Semoga informasinya Bonofat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih.